Bang, alasan Mbak Septi mengajukan gugatan sendiri apa nih bang? Sebelum Putra Siregar di Gua Cerai, rumah tangganya dengan Septi Yatri Opani dikenal cukup harmonis Terlebih, Putra Siregar dan Septi Yatri Opani menampakkan juga sisi agamis dalam kehidupan rumah tangga mereka Namun siapa sangka, Putra Siregar dengan Septi Yatri Opani punya masa lalu yang diduga kelam dan terbongkar saat rumah tangga mereka sempat goyah beberapa waktu lalu Di tuding selingkuh, Putra Siregar diduga sudah memiliki istri pertama bernama Indri Parastika yang sudah meninggal dunia karena sakit Isu perselingkuhan dia bahkan diiringi dengan gosip penelantaran istri pertama dan anaknya saat itu Seketika itu, masa lalu dia dan Septi mulai menyeruak, terutama pada sosok wanita yang kini menggugat cerai Dituding menjadi artis biko, penampilan Septi dulu rupanya jauh berbeda dengan saat ini Ia belum berhijab Wanita yang dinikahi Putra Siregar pada tahun 2017 itu bahkan sering memakai pakaian seksi Beberapa video yang bocor memperlihatkan Septi sangat luas dalam bergoyang dengan iringan musik pada aplikasi tersebut Lenggak-lenggak tubuhnya seakan jadi makna jurakan HP itu menutup mata akan adanya sosok Indri Parastika Wajah Kenit Septi juga nampak dalam cuplikan videonya Punuh aura mengguda para pria yang melihat Video lalu itu seperti menguatkan tudingan miring seorang netizen pada sosok Septi Yatri Opani Buka aja min, sekalian gue bantuin Septi itu duluan suka main biku Lalu jidajain karyawan sama si PS, kata salah satu akun Twitter Akun itu pun tak suka membongkar gosip Putra Siregar dan Septi Yatri Opani Yang sempat dipergoki sedang asik berduaan Mereka kegap lagi wik-wik sama Indri atau istri pertama di gosan Septi, katanya Mereka kegap lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!